Malam pergantian tahun selalu menjadi momen yang paling ditunggu oleh banyak orang dari berbagai negara di seluruh dunia. Dimana pada momen tersebut, biasanya masyarakat akan menggelar perayaan untuk menyambut tahun yang baru. Namun sejumlah negara justru memiliki tradisi unik dalam merayakan malam tahun baru. Apa saja negara tersebut? Berikut informasi lengkapnya dalam segmen IDX Statement. Halo semua, kembali dalam IDX Statement, program yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa, malam pergantian tahun menjadi salah satu momen yang paling ditunggu oleh banyak orang dari berbagai negara di seluruh dunia. Dimana pada momen tersebut, biasanya masyarakat akan menggelar perayaan untuk menyambut tahun yang baru. Di Indonesia sendiri, malam pergantian tahun baru umumnya diisi dengan menyalakan kembang api. Kemudian ada juga yang lebih memilih untuk makan bersama, maupun mengadakan acara bakar-bakaran daging dan jagung dengan keluarga atau sahabat. Lalu bagaimanakah dengan negara lain? Secara umum, perayaan yang digelar memang seluruhnya sama, yakni melibatkan kembang api dan acara makan-makan. Namun, sejumlah negara justru memilih tradisi turun-temurun yang unik dalam merayakan malam tahun baru. Tidak hanya itu, tradisi ini pun menyimpan filosofi yang dalam bagi masyarakat setempat. Dan berikut adalah negara dengan tradisi malam tahun baru yang unik di seluruh dunia. Sebagai bagian dari tradisi malam tahun baru, masyarakat Kolombia mengandalkan kentang dalam hal ramal-meramal. Tepatnya pada tanggal 31 Desember malam hari, mereka akan meletakkan tiga kentang di bawah tempat tidur masing-masing dengan satu kentang dikupas, satu tidak dikupas, dan yang ketiga setengah dikupas. Lalu, saat waktu menunjukkan pukul 12.30 malam, mereka akan memilih kentang secara ajak. Dan kentang yang dipilih nantinya akan menggambarkan masa depan mereka. Kentang yang dikupas berarti akan menemui tantangan finansial di tahun yang baru. Kentang yang tidak dikupas menandakan kemakmuran, serta kentang yang setengah dikupas menunjukkan jalan tengah antara tantangan dan kemakmuran. Di Filipina, malam tahun baru biasanya disambut dengan makan 12 buah yang berbentuk bulat, yakni satu buah untuk setiap bulan. Di mana buah bulat dipilih karena bentuknya menyerupai koin, sekaligus merupakan simbol kemakmuran dan kelimpahan. Ada pun buah bulat, apapun dapat dipilih antara lain jeruk, apel, dan melon. Sebelum jam menunjukkan tengah malam, masyarakat Jepang biasanya memanjakan diri dengan sembangkuk misoba atau toshikoshisoba. Di mana kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa penyesalan masa lalu dapat dilepas untuk awal yang baru. Selain itu, masyarakat negeri Sakura juga merayakan joya nokane atau pacara membunyikan lonceng pada malam tahun baru. Nantinya ritual ini akan melibatkan pembunyian lonceng sebanyak 108 kali dan sebagian besar diadakan di kuil-kuil Buddha. Ketika menunjukkan pukul 12 malam pada 31 Desember, masyarakat Spanyol akan memakan 12 buah anggur sebanyak satu dalam setiap detik mulai tengah malam. Bahkan masyarakat negeri Matador meyakini bahwa kebiasaan tersebut akan membantu mereka menyambut tahun baru dengan lebih positif. Dan ke-12 bulan berikutnya akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Setiap tahunnya, masyarakat Denmark akan mengumpulkan piring-piring yang sudah tidak terpakai di sepanjang tahun untuk mereka hancurkan. Nantinya pecahan piring tersebut kemudian ditinggalkan di depan pintu orang yang dicintai. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat mempercayai bahwa pecahan kaca piring akan dapat membawa keberuntungan bagi mereka di tahun mendatang. Masyarakat Irlandia percaya dalam mengusir roh jahat yang mengintai di setiap sudut rumah mereka sebelum memulai malam pergantian tahun. Oleh karena itu, warga setepat mempraktikan tradisi membanting roti ke dinding rumah yang mereka yakini dapat mengusir nasib buruk serta membawa kemakmuran dan keberuntungan. Masyarakat Yunani menyambut tahun baru dengan menikmati kwasi lopita yakni roti ragi yang manis saat jam menunjukkan pukul 12 malam pada 31 Desember. Sementara itu, fakta menarik tentang roti ini ialah saat pembuatannya, di mana terdapat koin yang ditambahkan ke dalam adonan. Nah, bagi siapapun yang nantinya menemukan koin di dalam potongan roti, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan di tahun baru. Selain itu, masyarakat setempat juga menggantung bawang di pintu rumah mereka masing-masing, di mana praktik ini merupakan simbol pertumbuhan dan kelahiran kembali di tahun baru. Nah, pemirsa demikian Adeksemen kali ini, semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berbagi sumber, Adeksemen. Terima kasih telah menonton!